Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahumma sali ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bapak Haji Deddy Sopandi, STP MSI. Yang kami hormati, Kepala Bidang PSMP Kabupaten Bandung Barat, Bapak Dr. Andes Dadang A. Sapar dan MPD. Yang kami hormati, Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, Ibu Dr. Anda Cicih Sudarsih MSI. Yang kami hormati, Konsultan Pendidikan, Dr. Evi Solehah, Bapak Dr. Andes Teddy Supriya Dinata MSI. Yang saya hormati, Seluruh Ketua Komite dan Seluruh Jajaran Pengurus Komite di Persekolahan Daru Tohid. Yang kami hormati, Pimpinan Pondok Pesantren Daru Tohid, Pembina, Pengawas serta Pengurus Yayasan Daru Tohid. Para pimpinan lembaga di Daru Tohid, Manajemen Sekolah, Beserta Seluruh Sivitas Akademika di Lingkungan Direktorat Pendidikan. Ayah Bunda, Orang Tua Wisudawan yang kami hormati, Dan Anak-anakku Wisudawan yang hari ini sangat berbahagia. Mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari terbaik yang penuh dengan pertolongan dan keberkahan dari Allah. Ayah Bunda, rasa-rasanya baru kemarin, Ayah Bunda mengantarkan putra-putrinya di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2019-2020. Mulai dari Satuan Pendidikan TK, SMP, SMA, dan SMK. Wabil khusus, bagi sekolah yang di boarding school, kenangan itu masih terasa bagaimana Ayah Bunda melepas putra-putrinya untuk sekolah di Pesantren Daru Tohid. Tiga tahun Ayah Bunda mengawal penuh dengan cerita, suka dan duka. Sampai pada akhirnya Maret 2020, Allah turunkan makhluknya virus corona untuk menguji kita semuanya. Bukan hanya ibadah yang kita lakukan di rumah, Ayah Bunda ya. Belajar putra-putri Bapak Ibu sekalian juga dilakukan di rumah. Ujian akhir juga dilakukan di rumah. Dan hari ini juga kita melaksanakan wisuda daring. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian berbicara tentang pendidikan menarik yang disampaikan oleh Ali bin Abi Talib Rodeolohu Anha. Didiklah anakmu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka akan hidup bukan di zamanmu. Ini relevan yang diamanahkan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk membekali peserta didik dalam ranah tiga dimensi. Baik itu ketuhanan pribadi maupun sosial. Inilah yang kami terjemahkan menjadi visi pendidikan Darutohid. Kami ingin membekali putri Bapak Ibu sekalian menjadi pribadi yang bertauhid, berkarakter, dan rahmatan lil'alamin. Sesuai dengan tema wisuda hari ini. 577 wisudawan yang hari ini sangat berbahagia. Tentunya sudah memenuhi standar kelulusan 5 output pendidikan di Darutohid. Salimul Akidah yang pertama. Kami membekali putra-putri Bapak Ibu sekalian memiliki pemahaman dinia yang benar dan lurus. Yang kedua adalah Sohihul Ibadah. Bagaimana di asrama selama tiga tahun dibiasakan agar putra-putri Bapak Ibu sekalian mampu beribadah dengan baik, benar, dan istiqamah. Yang ketiga adalah Matinul Huluk. Berakhlak, berkarakter baku. Inilah Bapak Ibu sekalian budaya Darutohid bersih rapi tertib teratur yang terus kita dengungkan. Mudah-mudahan dan tentunya budaya Darutohid yang lain mudah-mudahan ini terinternalisasi di hati, diakhlak. Putri Bapak Ibu sekalian. Yang keempat adalah Tafizul Quran. Mudah-mudahan kegigihan putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam mempelajari, dalam menghafal Al-Quran menjadi nilai kebaikan buat Bapak Ibu dan keluarga. Terakhir adalah kemampuan akademik dan non-akademik. Inilah di kampus Darutohid, putra-putri Bapak Ibu sekalian dikawal, didorong, dimotivasi agar potensi akademik dan non-akademik bisa berkembang dengan sangat optimal. Kami ucapkan selamat kepada 23 santri yang tahun ini atas karunia Allah bisa lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah ada 23 orang, 6 dari SMK, 7 dari SMK Aski Aserua, 3 dari SMA Putra dan 7 dari SMA Putri selaku lulusan perdana. Kemudian yang mendapatkan jalur beasiswa nasional dari tingkat satuan pendidikan SMP ada 12 orang, SMP Putra 3 orang, SMP Boarding School Putri 2 orang, dan SMP Aski Askiah 7 orang. Dua poin yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian wisudawan anak-anak Ibu yang hebat. Angkatan 2019-2020 adalah angkatan terbaik, angkatan perubahan. Di 2020 inilah sistem pendidikan nasional dirubah dengan adanya makhluk Allah bernama virus Corona. Sering ada kajian tentang penghapusan UN, 2-3 tahun kebelakang, tapi kenyataannya di tahun 2020 inilah itu bisa dilaksanakan. Yang kedua adalah pembelajaran daring, sama seperti UN, kajian akademiknya sudah sangat lama, tapi baru terrealisasi di tahun 2020. Kalian angkatan hebat yang mampu adaptif terhadap perubahan yang ini. Yang kedua, kalian adalah angkatan yang tahan banting. Seolah-olah di akhir pembelajaran kalian memberikan senyum kepada kami seluruh pengelola sekolah. Bahwa 3 tahun ditempa dengan pendidikan karakter baku, kalian membuktikan sendiri menjadi generasi yang tangguh. Karena tidak mudah untuk belajar daring, mengatasi kejenuhan, kalian tidak bisa bertemu dengan teman-teman kalian. Dan apalagi kalau internetnya ngadat, itu bukan perkara yang mudah. Tapi kalian hebat, bisa mengawali proses itu sampai kalian akhirnya lulus di tahap evaluasi pembelajaran akhir. Teruslah anak-anakku menyandang predikat santri yang punya motivasi kuat untuk belajar. Santri Darutohid adalah santri yang selalu PDLT. Berbaiki diri, lakukan yang terbaik. Berbaiki diri, lakukan yang terbaik. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih yang sangat tinggi kepada seluruh jajaran organ Yayasan Darutohid atas bimbingan full supportnya selama ini. Kepada seluruh pengurus komite sekolah, terima kasih atas dedikasi terbaiknya. Sudah mendukung kami tanpa kena lelah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan amal soleh untuk kita semuanya. Terakhir, kepada ayah bunda yang telah dengan sabar mengawal proses pendidikan putra-puterinya yang tentu tidak mudah. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesarnya. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.